Pasti kalian pernah berpikir untuk membuat konten lagu anak-anak seperti ini Dengan iming-iming penonton yang lumayan banyak sekali dibandingkan video-video biasa Kalian bisa lihat disini lagu anak Indonesia Viewsnya 261 juta kali tonton Dan di bawahnya lagi ada lagu anak yang penontonnya hingga 389 juta kali tonton Nah ini membuat kalian berpikir untuk membuat konten seperti ini Namun kita sebagai youtuber pemula pasti bingung mulai dari mana Karena kita juga gak mungkin ya mau membuat lagu anak-anak secara mandiri Nah kebetulan disini saya mempunyai cara yang bisa kalian gunakan dan kalian pertimbangkan Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip Karena disini saya nanti akan memberikan caranya secara rinci Disini jika kita ketikan lagu anak-anak Nanti akan muncul ya teman-teman beberapa lagu anak-anak dan serta videonya Yang penontonnya itu gila-gilaan teman-teman ya disini satu hari yang lalu bisa mendapatkan 64.000 kali tonton Dan ini video yang 2 tahun yang lalu saja sudah bisa mendapatkan hingga 261 juta kali tonton Di bawahnya lagi 6 bulan yang lalu 283.000 kali tonton Dan bayangkan saja apabila channel-channel lagu anak seperti ini itu bisa monetisasi Dan bisa menghasilkan uang berapa banyak yang bisa mereka hasilkan dari adsense Coba kita cek salah satu channel di channelnya lagu anak Indonesia Contohnya saja disini saya akan mengambil sampel dari salah satu channel yang namanya Boom Buddhist Indonesia Cartoon dan Lagu Anak Nah channel ini sudah mendapatkan hingga 3,56 juta kali tonton Dan setelah saya cek status monetisasinya tentu saja saluran ini sudah dimonetisasi Artinya saluran ini bisa menghasilkan uang dari adsense youtube Soal penghasilan gak usah muluk-muluk Channel ini sudah pasti bisa mendapatkan 10 juta per bulannya Melihat disini viewsnya masih lumayan banyak ya teman-teman Dan masih konsisten upload secara setiap hari Belum lagi channel ini juga diselingi dengan video short atau video pendek yang penontonnya juga lumayan banget Tapi ingat channel ini tuh saya yakin bukan milik pribadi Melainkan milik salah satu perusahaan yang memang difokuskan untuk membuat lagu anak Tentu saja mereka membayar orang untuk membuat lagunya Membuat adsense dan yang lain-lain Nah sekarang bagaimana nasibnya jika kita sebagai youtuber pemula Ingin membuat lagu anak atau konten lagu anak seperti ini Secara pribadi dan tidak merepotkan atau membayar orang lain Dan kebetulan disini saya punya cara dan triknya yang bisa kalian pertimbangkan untuk membuat konten lagu anak seperti ini Tentu saja cara yang saya bagikan ini aman mau copyright dan tentu saja bisa dimonetisasi Jadi langsung saja kita ke step yang pertama Langkah pertama tentu saja kita akan mencari lagunya terlebih dahulu yang paling aman untuk di upload ke youtube Nah disini saya punya trik dan caranya yang kemarin saya share tapi disini saya akan perdalam lebih lagi ya Nah disini kalian bisa langsung buka saja youtube studio desktop kalian di google chrome kalian Dan langsung kalian pilih di menu musik yang paling bawah sendiri Kalian klik saja Nah disini itu sudah disediakan ya teman-teman yang belum tahu youtube itu menyediakan musik-musik aransemen Yang bisa kita gunakan aman no copyright di youtube Karena ini memang sudah disediakan di youtube untuk para creatornya yang ingin menggunakan musik gitu ya Nah jadi bagaimana caranya kita mendapatkan lagu anak-anak dari youtube studio desktop ini Nah caranya kita tinggal pilih saja genre-nya ya Kalian klik saja telusuri atau filter koleksi audio ini Nah disini kalian bisa telusuri Nah kalian pilih yang genre ini Genre selanjutnya nanti akan disediakan ya teman-teman Beberapa genre contohnya disini kalian bisa lihat alternatif atau punk ambience Dan anak-anak Cinematik, klasik dan yang lain-lain Coba kita langsung pilih saja anak-anak dan kita terapkan seperti ini Nah nanti akan muncul ya di bawahnya beberapa lagu Yang memang genre-nya itu anak-anak yang bisa kita upload ke youtube Tentunya aman no copyright ini ya Nah coba kita langsung putar saja salah satu lagunya Bagaimana dan apakah cocok gitu untuk anak-anak di Indonesia Nah jadi lagunya itu memang gak ada kayak semacam orang nyanyinya gitu Gak ada cuman aransemennya aja Tapi ini aransemen memang dihususkan untuk genre anak-anak Jadi ya nadanya seperti nada lagu anak-anak ya teman-teman Coba kita putar yang lainnya Gimana lumayan kan Untuk lagu anak-anak yang gratisan yang bisa kita pakai untuk channel kita di youtube Nah dan ini itu memang masih banyak lagi loh Kalian bisa cari saja mana yang cocok untuk kalian Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara downloadnya Nah cara downloadnya itu mudah banget ya Kalian tinggal putar dulu nih lagunya seperti ini Ya dan di kanan ini ada kayak tombol download Kalian bisa langsung download saja disini Contohnya saya akan coba download ya Nah nanti secara otomatis akan seperti ini ya Ingin mendownload bla 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 ini Kalian klik download lagi Ya seperti ini Oke jika sudah di download Selanjutnya kita tinggal pikirkan visual apa yang mau kita tunjukkan ke youtube dan ke penonton Nah untuk visualnya ini atau videonya Ini juga kita gak main-main ya teman-teman Kita gak boleh asal comot video orang Nanti takutnya kita gak berhasil monetisasi Mengingat sekarang kebijakan youtube itu sangat-sangat-sangat kejam Karena jika kita ditolak monetisasi Itu bisa untuk mengajukan monetisasi yang kedua Itu membutuhkan waktu 90 hari atau sekitar 3 bulanan Jadi bagi kalian yang belum tahu Ini adalah kebijakan baru oleh youtube Bahwa jika kita ditolak monetisasi Untuk mengajukan 1 kali lagi Itu harus menunggu selama 90 hari loh teman-teman Kalau misalnya channel kalian berhasil menyentuh persyaratan monetisasi Terus ditolak itu apa gak nyesek gitu ya Jadi tolong hati-hati saat kalian membuat channel baru gitu Nah disini setelah kita download ya lagunya Sekarang kita tinggal pikirkan visualnya Oke kita lanjut ke langkah yang kedua Yaitu untuk menambahkan visual dan editingnya Nah untuk visualnya sebenarnya Saran saya yang bagus itu adalah Kalian syuting sendiri teman-teman Menggunakan kamera HP ataupun kamera kalian yang kalian punya Ya terserah kalian mau syuting bebek Ataupun syuting yang lain-lain Yang penting kalian syuting sendiri Tapi jika kalian memang gak mau Saya ada saran lagi Kalian bisa menggunakan games anak-anak Yang ada di google playstore Nah disini contohnya saja Disini saya mengetikan Jojo Akan muncul game-game seperti ini Yang bisa kalian gunakan Kenapa kok harus menggunakan games Karena game itu sifatnya bisa di upload ke youtube Dan tidak apa-apa aman 100% ya Bukan video Ya ini adalah sebuah games Yang dimana di dalamnya kita juga bisa mengatur ya teman-teman Dan memainkannya Contohnya saja pada game anak ini Kita bisa memainkannya Dan di dalamnya juga itu ada animasinya Nah kita bisa memakai game ini Untuk keperluan channel kita Tapi jangan andalkan satu game saja Disini contohnya saja Saya mencari lagi game anak lainnya Yang bisa kita gunakan Contohnya baby bus ini Baby bus ini juga bagus ya teman-teman Animasinya Jadi kalian bisa gunakan untuk video kalian Nah kalian bisa download ini Ya animasinya lumayan bagus Tapi ingat ini belum 100% aman Jadi saran saya Kalian itu shooting sendiri ya Ataupun kalian bisa langsung Menggunakan game yang memang sudah populer Dan sudah banyak digunakan Oleh youtuber-youtuber Misalnya Game piano tiles seperti ini Kalian bisa gunakan game-game seperti ini Untuk visualnya Ini tentu saja masih menarik Untuk ditonton anak-anak ya teman-teman Dan untuk audionya Kalian bisa menggunakan musik dari youtube studio desktop Ya seperti itu Nah sekarang caranya bagaimana Untuk mengambil visual dari game-game tersebut Caranya ya kita tinggal rekam layar saja Menggunakan aplikasi Azet Screen Recorder ini Sudah saya jelaskan di beberapa video saya Bahwa jika kalian ingin merekam Kalian bisa gunakan aplikasi rekam layar ini ya Azet Screen Recorder Ya Oke jika sudah Kita langsung saja take action Untuk membuat videonya Langkah pertama Yang harus kalian lakukan Saat membuat videonya Kalian tuh buka saja Aplikasi Ataupun game anak-anak ini ya Selanjutnya Kalian tinggal mainkan saja Sambil merekam layar Nah tentu saja Game-game seperti ini Itu aman ya teman-teman Karena ini adalah Hanya sebuah game Yang mana Jika memang kalian membuat video Dengan game ini Justru malah mempromosikan game mereka Dan game mereka semakin rame gitu Ya Jadi kalian bisa gunakan game ini Untuk visual Videonya Kalian tinggal mainkan saja Kan disini kita bisa memberikan makan bayinya Atau yang lain-lain Ya sesuai dengan gamenya itu apa yang kita mainkan Kita bisa langsung mainkan saja disini Nah contohnya disini kan kita bisa Memberikan makan ya pada anak ini Pokoknya pada intinya Kalian tuh jangan lupa sambil merekam layar Itu saja sih teman-teman ya Sambil memainkan game ini gitu Ambil lah ya sesuai dengan lagunya Misalnya lagunya itu 4 menit ya Kalian rekam layar ini 4 menit Dan misalnya Kalau game ini sudah tamat Kalian bisa menggunakan game lainnya Untuk video lainnya gitu Oke disini kita di tahap editing videonya Teman-teman ya Untuk editing disini Saya menggunakan Aplikasi Cain Master ya Agar lebih memudahkan Untuk penjelasan ke kalian Semuanya tentunya Langkah pertama Kita tinggal paskan saja Ya dan masukkan video mentahan Yang mau kita buat visualnya Contohnya saja disini tadi Saya sudah merekam layar Di game Baby Bass ya Nah disini Saya akan coba mengambil Dari video ataupun animasi Baby ini yang sedang makan teman-teman Nah jadi saya buang video yang tidak saya gunakan Saya akan potong ke kiri Seperti ini Selanjutnya disini saya akan hilangkan suaranya Klik timeline videonya Dan kita pilih bagian audio Selanjutnya kita pilih yang 0% Nah disini teman-teman bisa langsung zoom juga ya Agar apa? Agar videonya itu penuh ke layar ya Kita klik videonya Selanjutnya kita pilih yang pan and zoom ini Nah disini jangan lupa kalian pilih yang tanda sama dengan ini Agar semuanya itu ke zoom ya Oke jika sudah Kita langsung zoom saja Pas kan ya sampai frame nya itu benar-benar full gitu teman-teman Selanjutnya jika sudah Kita tinggal masukkan saja Audio yang sudah kita download tadi ya Musik anak-anak yang sudah kita download tadi Di youtube studio desktop Nah caranya kita tinggal pilih audio Selanjutnya kita tinggal cari di bagian songs Nah disini saya sudah langsung muncul ya Nah disini langsung saya tambahkan ya Teman-teman jangan coba kita langsung putar saja Nah disini pas ya teman-teman Lagu dan visualnya Setelah ini Kalian tinggal masukkan saja logo channel kalian Dan langsung export Cukup mudah kan Kita menggunakan lagu yang aman Visual yang aman Tentu saja ini Saya yakin bisa lolos monetisasi Karena tidak ada pelanggaran sama sekali Ya Oke Mungkin cukup itu ya teman-teman Yang bisa saya sampaikan Semoga ini bermanfaat buat kalian semua Ya untuk penjelasan di video kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari youtube Silahkan belajar di kelas online privat dana milenial Nanti akan diajarkan dan dipimpin mulai dari 0 sampai monetisasi Jika teman-teman berminat Silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini Silahkan like dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel dana milenial Saya pamit durdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton